Eternal Secret King Season 323, 4 Teknik Terlarang Antara langit dan bumi, Suzimo melangkah ke ranah Kaisar, dan umurnya melonjak. Raja Dong Tian biasa memiliki umur 1 juta tahun, Kaisar dan orang kuat biasa memiliki umur sekitar 10 juta tahun. Dan Suzimo memadatkan 5 gua besar, dan rentang hidupnya adalah 5 juta tahun. Setelah perpaduan dari 5 gua dan surga besar, Dan transformasi dan derivasi dari dunia yang kacau, Kehidupan yangnya telah melonjak 10 kali lipat, Mencapai 50 juta tahun yang menakjubkan. Dengan umur yang begitu panjang, Suzimo juga memperpanjang keadaan perang antara zaman kuno dan modern. Bahkan jika pertempuran antara masa lalu dan masa kini, Konsumsi umur mencapai 10 ribu tahun yang menakjubkan, Suzimo dapat mempertahankan kondisi puncaknya untuk waktu yang lama. Dan melangkah ke alam Kaisar, Dan kemudian melepaskan pertempuran antara yang kuno dan yang sekarang, Juga memungkinkan roh primordial Suzimo untuk sepenuhnya menembus penghalang alam Dan mencapai tingkat Kaisar Agung. Selama perang, Feng sekali lagi merilis metode metamisteri, Dan bahkan menurunkan kutukan Yuan Shen terhadap Suzimo, Yang semuanya diselesaikan oleh Suzimo dengan bantuan Dewa Purbakala Agung. Pada tingkat ini, Fengdu menimbulkan sedikit ancaman bagi Suzimo. Dunia bawah Fengdu memiliki dampak terbatas pada dunia yang kacau. Tekanan sebenarnya datang dari kekuatan mengerikan dari penguasa neraka. Dunia kacau Suzimo, di bawah penindasan dunia neraka dan dunia bawah, Sudah agak tidak dapat didukung dan runtuh. Bahkan jika dia melangkah ke ranah Kaisar, Kekuatan tempurnya meroket, Dan dunia kekacauan diturunkan, Dia masih tidak bisa melawan Kaisar yang sebenarnya. Kesenjangan kekuatan antara Kaisar Rilem dan Kaisar Besar benar-benar terlalu besar. Bahkan saat itu, Sekuat Dewa Seni bela diri, Tanpa melepaskan dunia Yuan Wu, Dia terluka parah oleh upaya bersama dari penguasa Hao Tian dan Fengdu. Terus berjuang, Saya takut dunia kekacauan akan runtuh sebelum umurnya habis. Melihat situasi keseluruhan telah ditentukan, Serangan menjadi lebih sengit, Penguasa neraka sedikit mencibir, Huang Wu, Bahkan jika Anda melangkah ke ranah Kaisar, Tidak mungkin mencapai ketinggian saya. Hari ini, Anda pasti akan mati. Itu belum tentu. Su Zimo mendengar kata-kata itu, Ekspresinya tanpa rasa takut, Tatapannya seperti obor, Dan dia tiba-tiba melemparkan pengocok Taiyi, Rui Giok Tiga Harta, Tanah Pernapasan Sembilan Surga, Dan Pedang Teratai Hijau ke udara-ke udara. Akibatnya, Kedelapan Lengannya dikosongkan. Untuk beberapa alasan, Feng tiba-tiba merasakan jantung berdebar-debar, Dan tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit, Dan berteriak, Hati-hati. Begitu suara itu jatuh, Saya melihat keempat alis Su Zimo berkedip pada saat yang sama, Mendesak jiwa, Dan keempat telapak tangan terus-menerus berubah di udara, Dan jari-jarinya cerdas, Seolah-olah menjentikkan senar. Di antara jari-jari, Kabut melonjak, Seolah-olah jalan yang mengjulang berasal, Memancarkan rasa teror. Terlarang. Penguasa neraka sedikit tercengang, Dan kemudian mencibir lagi, Keterampilan yang ekstrim, Hampir mendekati Tao. Yang disebut teknik terlarang hanyalah sihir yang ekstrim, Tetapi sangat dekat dengan Tao, Tetapi belum menyentuhnya. Tao yang asli. Dan di neraka ku, Segel Tao yang lengkap telah dipadatkan, Dan hanya ketika Tao dimanifestasikan, Segel Tao dapat dimanifestasikan. Jalan tidak terlihat. Tidak bisa melihat, Tidak bisa menyentuh. Hanya dengan memahami hukum Tao tertentu secara ekstrim, Tao ini dapat berkembang dalam bentuk Tao Yin Dan bergabung dengan dunia kultifasi seseorang. Biasanya, Ini adalah kesenjangan kekuatan yang tidak dapat diatasi. Oleh karena itu, Di mata penguasa neraka, Tidak peduli teknik terlarang macam apa yang dipahami Su Zimo, Bagaimanapun juga, Itu hanyalah mantra. Tao Yin-nya cukup untuk mengalahkannya. Um. Tapi begitu suara Lord of Hell jatuh, Ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit, Menatap keempat telapak tangan Su Zimo, Dan berkata, Ini adalah Empat teknik terlarang. Dari zaman kuno hingga sekarang, Dari langit ke bumi, Di alam kaisar, Mereka yang dapat memahami dua teknik terlarang itu langka. Bahkan di dunia seribu besar, Hanya ada sedikit orang kuat yang dapat memahami lebih dari dua teknik terlarang. Penguasa neraka tidak menyangka Su Zimo bisa memahami empat teknik terlarang yang berbeda. Yang lebih menakutkan adalah dia bisa melepaskan empat teknik terlarang sekaligus. Anda tahu, teknik terlarang menghabiskan banyak jiwa. Tidak ada gunanya bagi kaisar untuk memahami terlalu banyak teknik terlarang, Bahkan dalam keadaan puncak, Paling banyak mereka hanya dapat melepaskan dua dao, Dan kekuatan jiwa abis. Dan roh primordial Su Zimo telah mencapai tingkat seorang kaisar agung. Dengan bantuan kekuatan magis dari empat kepala dan delapan lengan, Ia dapat mencapai adegan empat seni terlarang yang bermanifestasi pada saat yang bersamaan. Penguasa neraka menyingkirkan penghinaannya, Dan seringai di wajahnya telah lama menghilang. Satu teknik terlarang dan dua teknik terlarang tidak menimbulkan ancaman baginya. Tetapi empat teknik terlarang meletus pada saat yang sama, Dan dunia kacau yang berasal dari garis keturunan King Lian Bella diri liar ini, Dan metode pertempuran rahasia mungkin memang meledak ke langit dan mengubah gelombang pertempuran. Penguasa neraka tidak mau kalah dari seorang kaisar biasa yang baru saja melangkah ke ranah kaisar saat ini. Penguasa neraka mendesak darahnya, tubuhnya dipenuhi dengan energi suram, Anomali pendarahan berkumpul di belakangnya, dan pelindung tulang di tubuhnya terbakar. Di dunia neraka di belakangnya, Daoyin menjadi lebih jelas dan lebih kental, Dan aura dunia neraka terus meningkat. Penguasa neraka siap menghadapi serangan Su Zimo berikutnya. Pada saat ini, dia bahkan tidak menyadari bahwa situasinya diam-diam berubah. Dari pengepungan yang dia dan Feng bergabung bersama, dia dan Feng menjadi defensif pasif. Momentum pertempuran ini, pada saat ini, diam-diam miring ke arah Su Zimo. Larangan keabadian Su Zimo jatuh dengan satu tangan, teknik terlarang pertama diringkas. Larangan buddhisme dan taoisme. Segera setelah itu, teknik terlarang kedua datang. Terlarang dari cara ajaib. Terlarang dari Yin dan Yang. Teknik terlarang ketiga dan keempat dirilis hampir bersamaan. Selama 2000 tahun, ranah Su Zimo telah mencapai Kaisar Semuh, Dan sekarang dia bahkan telah melangkah ke ranah Kaisar. Tetapi selama bertahun-tahun, keuntungan terbesarnya tidak terletak pada hal ini. Itu terletak pada persepsi banyak taoisme. Meskipun lima gua besar bergabung dan berkembang menjadi dunia yang kacau, Sebelum itu, Su Zimo telah menggunakan lima gua besar untuk memahami lima teknik terlarang yang berbeda. Namun, dibatasi oleh alam, teknik terlarang ini paling dilarang Semuh. Tetapi pada saat ini, dia melangkah ke ranah Kaisar, Kekuatan Roh Primordial meroket, dan dia akhirnya bisa melepaskan teknik terlarang ini. Teknik terlarang menghabiskan banyak jiwa, Dan jiwa Kaisar Agungnya hanya bisa melepaskan empat teknik terlarang sekaligus. Namun meski begitu, keempat teknik terlarang itu datang hampir bersamaan, Menciptakan pemandangan yang sangat mengerikan. Kekuatan empat mantra terlarang menyebabkan angin dan awan berubah warna, Dan langit berbintang bergetar, Bahkan dunia bawah Fengdu tidak tahan, Dan sepertinya runtuh kapan saja. Su Zimo menopang dunia yang kacau, Vitalitasnya meningkat, Tanah bernafas sembilan surga, Rui tiga harta karun, Kocokan Taiyi, Dan pedang Kingping mengelilinginya, Menginjak sungai bertahun-tahun, Mencubit empat teknik terlarang, Dan menuju-menuju penguasa neraka di depan He Feng Keduanya bergegas ke masa lalu, Dengan aura mengerikan. Pada saat ini, Bahkan kombinasi dari penguasa neraka dan Fengdu Ditekan oleh Su Zimo sendirian di dalam aura. Eternal Secret King Chapter 3222, Time Forbidden Ledakan, ledakan, ledakan. Serangkaian tabrakan yang mengguncang bumi pecah dalam pertempuran ketiganya. Baik penguasa neraka dan Feng terus mundur, Benar-benar jatuh ke dalam kerugian. Orang-orang kuat dari 10 ribu ras melihat pemandangan ini, Dan mereka semua energi. Kaisar Huangu Kaisar Huangu Empat kata Kaisar Huangu sekali lagi bergema di 3 ribu alam. Semua orang kuat dari 10 ribu ras telah melihat dengan mata kepala sendiri, Jatuhnya Dewa Seni Beladiri, Yang mengira bahwa Kaisar Huangu yang dulu telah meninggal Dan menghilang. Tapi sekarang, Melihat tubuh Kinglian Huangu yang sebenarnya, Di alam Kaisar, Dia benar-benar dapat bersaing dengan Kaisar. Bahkan penguasa neraka dan Feng sepenuhnya ditekan, Yang juga berarti bahwa kekuatan tempur Su Zimo sekarang sebanding dengan Kaisar Agung. Aku tahu bahwa era Kaisar ganda tidak berlalu begitu saja. Iya, meskipun Kaisar kupu-kupu darah telah jatuh, Kita masih memiliki Kaisar Huangu yang duduk di kehidupan ini, Menjaga seribu dunia tengah dan melindungi makhluk dari semua ras. Moral dari banyak makhluk kuat seperti alam surgawi desolate, Alam pedang, Dan alam kera darah sangat meningkat. Di sisi lain, Para biarawan di sisi tentara neraka, Dunia darah, Dan dunia makam sedikit bingung, Menunjukkan tanda-tanda kekalahan, Dan mulai mundur. Jangan panik, Pegang aku. Suara Fengdu tiba-tiba turun, Hasil dari pertempuran ini masih belum diketahui. Sebenarnya, Penguasa neraka dan Fengdu ditekan oleh serangan Su Zimo, Tetapi di dunia penguasa neraka, Bagaimanapun, Ada segel dao yang tak tergoyahkan. Su Zimo baru saja memasuki ranah Kaisar untuk pertama kalinya, Dan ditambah dengan empat teknik terlarang, Dia tidak bisa menghancurkan dunia neraka. Seperti yang dikatakan penguasa neraka, Kekuatan antara Kaisar dan Kaisar adalah celah yang hampir tidak dapat diatasi, Seperti parit. Tepat pada titik inilah Fengdu membuat penilaian yang akurat. Su Zimo tidak bisa memakannya sama sekali jika perang terus berlanjut seperti ini. Di dunia neraka, Terhubung ke sticks, Ada harta tak berujung, Tidak peduli seberapa besar konsumsinya, Penguasa neraka dapat mempertahankannya. Tapi Su Zimo berbeda. Dia bisa mengeluarkan kekuatan tempur yang mengerikan, Selain darah yang kuat, Empat teknik terlarang, Metode rahasia bertarung kuno dan modern, Juga memiliki peran penting. Dan metode rahasia pertempuran kuno dan modern, Satu nafas selama ribuan tahun. Bahkan jika Su Zimo memiliki umur 50 juta, Waktu untuk perang akan terbatas. Jika kebuntuan antara kedua belah pihak berlanjut, Su Zimo akan kalah. Arab Penguasa neraka secara bertahap menarik nafas dari serangan Su Zimo, Dan senyum di wajahnya muncul kembali. Perlahan berkata, Saya mengatakan bahwa tidak peduli seberapa kuat teknik terlarang, Itu hanya akan dekat dengan jalan utama dan tidak bisa guncang aku. Doyin Su Zimo tidak mengatakan sepatah kata pun, Wajahnya tenggelam seperti air, Masih mempertahankan serangan yang kuat. Haha. Penguasa neraka mencibir, Huang Wu, Apakah ini metodemu? Ini benar-benar mengecewakanku. Empat teknik terlarang tidak lain adalah ini. Iya. Su Zimo bertanya tiba-tiba. Empat telapak tangan yang semula kosong lagi terus menjepit taktik, Terus berubah di udara, Memadatkan segel Dharma yang misterius dan misterius. Selama bertahun-tahun, Apa yang telah dia pelajari tentu saja lebih dari empat teknik terlarang. Hanya lima gua besar yang telah berubah dan menghasilkan lima teknik terlarang. Hanya saja Su Zimo memiliki keraguan dan selalu keberatan. Tapi saat ini, Jika penguasa neraka dan Feng Du tidak dapat ditekan secepat mungkin, Situasinya akan sangat merugikan dia. Pada titik ini, Su Zimo tidak lagi ragu-ragu, Dan bersiap untuk menggunakan cara guntur untuk menekan penguasa neraka dan Feng. Pedang panjang turun dari langit, Jatuh di sekitar penguasa neraka dan Feng Du, Mengambil pedang sebagai monumen, Membentuk gundukan pedang. Ini adalah teknik terlarang yang berevolusi dari makam pedang Daluo. Selain makam pedang Daluo, Itu juga menggabungkan pembunuhan pamungkas dan kekuatan magis rahasia Seperti mayat harimau putih dan tiga pedang utama. Penggabungan semua hukum memungkinkan Su Zimo memahami cara membunuh Dan menyadari larangan membunuh. Teknik terlarang kelima ada di sini. Baik wajah Lord of Hell dan Feng berubah drastis. Bukan hanya karena munculnya teknik terlarang kelima, Tetapi juga karena kekuatan membunuh yang kuat dalam teknik terlarang kelima ini. Awalnya, dengan Lord of Hell berdiri di depannya, Feng hampir tidak terluka. Tetapi pada saat ini, bahkan penguasa neraka tidak dapat melindungi Feng. Pembunuhan ada di mana-mana dan meresap. Larangan membunuh telah datang, Dan kekuatan membunuh telah menjebak penguasa neraka dan Feng di dalamnya, Menghalangi jalan keluar untuk keduanya. Kemunculan lima teknik terlarang secara bersamaan membuat serangan Su Zimo sekali lagi naik ke level baru. Tekanan penguasa neraka meroket, dan dia tidak bisa mengurus Feng du sama sekali. Dikelilingi oleh larangan membunuh, Tubuh Feng du yang awalnya bobrok telah menjadi penuh lubang dan dapat runtuh kapan saja. Penguasa neraka melirik Feng du. Di mata ini, makna yang cukup rumit terungkap. Penguasa neraka tidak mengatakannya dengan jelas, Tetapi dia memberitahu Feng du bahwa dia terlalu sibuk untuk mengurus dirinya sendiri dan tidak bisa lagi melindungi Feng du. Dan bahkan jika Anda mati, Anda tidak akan mati, dan Anda akan kembali di masa depan. Penguasa neraka menggunakan seluruh energi dan pikirannya untuk melawan serangan Su Zimo, Membiarkan Feng berjuang sendiri. Selama dia terus mendukungnya dan menyeretnya ke ujung Huangu Shou Yuan, Dia akan menjadi pemenang utama dalam pertempuran ini. Ide ini baru saja jatuh. Saya melihat jalan lain mengjulang di bawah telapak tangan ke-6 Su Zimo. Telapak tangan ini jatuh ringan ke arah penguasa neraka dan Feng, Tampaknya lemah dan tanpa ancaman. Tapi penguasa neraka dan Feng du merasa ngeri, Dan ekspresi mereka berubah drastis. Nan Kesang Tuan neraka dan Feng keduanya berseru pada saat yang bersamaan. Bagaimana bisa? Ini adalah teknik rahasia Taoisme Kaisar jahat. Salah. Ini bukan Nan Kesang. Hanya saja ada kekuatan mimpi di telapak tangan ini. Ini adalah teknik terlarang ke-6 yang Su Zimo sadari, Larangan mimpi. Teknik terlarang ini sepenuhnya karena pertempuran yang menghancurkan bumi 2000 tahun yang lalu. Su Zimo tidak hanya menyaksikannya dengan matanya sendiri, Tetapi juga mengalami pertempuran secara langsung. Dalam pertempuran itu, Dia bahkan secara tidak sengaja melepaskan Taoisme serupa, Dan memanfaatkan situasi itu untuk membunuh Tuan Muda Suantian. Teknik terlarang ke-6 datang. Dan itu berasal dari mimpi Kaisar jahat terlarang. Meskipun mimpi terlarang ini jauh lebih kuat daripada Nan Ke Palem Kaisar jahat, Itu masih memiliki dampak yang signifikan pada penguasa neraka dan Feng. Keduanya tiba-tiba merasakan kesurupan. Waktunya sangat singkat. Tak lama kemudian keduanya terbangun. Tapi dalam trans ini, teknik terlarang ke-7 datang. Apa? Penguasa neraka terkejut. Sebelum dia bisa bereaksi, Dia hanya mendengar Su Zimo menghela nafas sedikit, Dia bahkan tidak pergi menemui penguasa neraka dan Feng Du. Pada saat ini, Su Zimo sepertinya pergi, Mengingat sesuatu, Kesedihan yang memilukan melintas di matanya, Dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Pada saat itu, Mata Su Zimo seolah memantulkan bayangan yang indah. Tapi bayangan indah ini terletak di lengannya, Umurnya abis dan berangsur-angsur layu. Su Zimo tidak bisa tinggal. Pada saat ini, Pikiran penguasa neraka dan Feng Du terpengaruh. Kesedihan yang tak terbendung muncul secara spontan. Mereka seolah berempati, Merasakan kesedihan, Kesakitan, Dan ketidakberdayaan pada saat itu. Teknik terlarang ketujuh, Layu. Tahun terlarang. Eternal Secret King Chapter 3223, Day of Feng Du. Layu, Berdasarkan taoisme seperti momen keindahan, Lonceng pagi dan genderang malam, Berperang di zaman kuno dan modern, Untuk memahami waktu dan tahun. Tetapi selama bertahun-tahun, Su Zimo belum dapat benar-benar menyentuh Avenue of Time. Sampai, Ketika dia ingat berada di alam bawah, Dia menemani Yawksue selama seribu tahun itu. Mengingat adegan Yawksue berbaring di pelukannya, Wajahnya tidak tua, Umurnya habis, Dan dia perlahan-lahan sekarat. Rasa sakit pada saat itu melampaui kata-kata. Waktu adalah yang paling kejam, Paling kejam. Meskipun dia memiliki kemampuan untuk mencapai langit dan bumi, Tidak ada yang bisa dia lakukan, Dia hanya bisa melihat Yawksue meninggalkannya. Waktu ada di mana-mana. Sebagian besar makhluk hidup berlatih, Apa yang mereka minta tidak lebih dari umur panjang, Memperpanjang hidup mereka, Dan menolak berlalunya waktu. Banyak pria kuat telah berjuang melawan tahun-tahun sepanjang hidup mereka. Ini adalah kekuatan waktu. Tidak ada yang bisa menghindarinya. Kecuali Anda naik ke dunia besar, Akan ada kesempatan untuk memecahkan rahasia kehidupan abadi. Tetapi di dunia Zongkian, Bahkan penguasa neraka dan Fengdu tidak dapat menahan kekuatan waktu. Larangan Tahun Lahir Tepatnya, Su Zimo bisa memahami teknik terlarang ini karena Yawksue. Ketika teknik terlarang ketujuh ini datang, Penguasa neraka sudah tidak berdarah. Dan di mata Fengdu, Warna yang luar biasa muncul. Tubuhnya yang bobrok, Di bawah pengaruh tujuh teknik terlarang, Telah hancur. Meskipun dia memiliki roh primordial tingkat kaisar yang hebat, Dia tidak dapat menghentikan pembunuhan tujuh teknik terlarang, Dan bahkan dampak mengerikan dari tahun-tahun terlarang. Dalam sekejap, Semangat primordial Fengdu dengan cepat layu dan mengering dengan desahan dari Su Zimo. Penguasa neraka tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Ditemani oleh jeritan sedih dan enggan, Jiwa Fengdu menghilang di antara langit dan bumi. Tuan dunia bawah yang malang, Yang baru saja lahir 2000 tahun kemudian, Akan mendirikan kembali pengadilan surgawi Dan menjadi penguasa langit dan bumi, Jadi dia ditekan lagi oleh Su Zimo. Dua kali sebelum dan sesudah, Mereka dilipat di tangan satu orang, Dan kebencian di hati Fengdu tidak mau, Seperti yang bisa dibayangkan. Kekuatan tujuh seni terlarang, Seperti badai, Meledakan kekuatan yang sangat menakutkan, Api pada pelindung tulang Dewan Raka telah padam. Fragmen tulang yang padat mulai bergetar, Sepertinya jatuh kapan saja. Anomali darah di belakang penguasa neraka Sudah mulai hancur, Dan hanya bisa mengandalkan Daoyin Untuk hampir tidak mendukung dunia neraka yang hancur. Ini adalah celah antara Kaisar Rilem dan Kaisar Agung. Ini adalah jarak antara Su dan Dao. Bahkan dengan tujuh teknik terlarang, Mereka masih tidak dapat mengalahkan penguasa neraka Dan hanya menggoyangkan segel Daonya. Hahaha. Aura penguasa neraka telah sepenuhnya ditekan oleh Su Zimo, Dengan ekspresi acak-acakan, Tetapi masih mengeluarkan tawa panik. Huang Wu, bagaimanapun juga, Kamu tidak akan bisa melintasi langit kekuatan ini. Su Zimo tidak berbicara, Tetapi menatap Dewan Raka dengan tatapan kosong, Matanya dingin, Telapak tangannya yang kedelapan melayang di udara, Memicu badai. Anda. Upil Dewan Raka tiba-tiba menyusut. Dia awalnya berpikir bahwa teknik terlarang ketujuh sudah menjadi batas Su Zimo. Tanpa diduga, setelah provokasinya, Teknik terlarang kedelapan Su Zimo telah datang. Bagaimana mungkin untuk total delapan teknik terlarang? Jiwa orang ini sebenarnya dapat mendukung kekuatannya untuk mempertahankan delapan seni terlarang. Penguasan Raka secara alami tidak jelas, Roh primordial Su Zimo tidak hanya mengintegrasikan roh primordial Naga dan Phoenix, Tetapi juga mengintegrasikan kekuatan magis cahaya lilin dan cahaya hantu. Justru karena inilah ia dapat mencapai tingkat kaisar. Jika Anda menjadi orang lain, Bahkan jika Anda menyadari delapan teknik terlarang dan baru saja melepaskannya, Jiwanya pasti sudah runtuh. Kau belum melihatnya. Pada saat ini, di tengah perang, Su Zimo tiba-tiba berbicara, Dan berkata dengan ringan, Hari ini biarkan kamu melihat metodenya. Badai sangat halus. Tetapi dalam badai, Kupu-kupu berwarna darah secara bertahap muncul. Saat kupu-kupu berwarna darah mengepakkan sayapnya dengan lembut, Badai tumbuh semakin besar, Dengan cepat menyapu langit berbintang, Membentuk sekelompok badai berwarna darah yang akan menghancurkan dunia dan menghancurkan segalanya. Teknik terlarang kedelapan, Badai terlarang. Dan kelahiran teknik terlarang ini sepenuhnya karena hotbah bulan kupu-kupu. Melihat adegan ini, Pria kuat dari 10 ribu ras berada dalam suasana hati yang kompleks dan tampak emosional. Beberapa monster kuat dari alam gurun besar memiliki mata merah, Meninggalkan garis air mata. Ini adalah kaisar kupu-kupu darah dari hutan belantara yang agung. Dia juga kaisar kupu-kupu darah dunia Songkian. Ketika kupu-kupu berwarna darah ini muncul kembali di antara langit dan bumi, Bahkan jika itu hanya teknik terlarang, Itu akan menggerakkan semua makhluk dari semua ras. Era kaisar ganda tidak pernah berlalu. Dalam benak semua orang, mereka tidak bisa tidak mengingat adegan di mana kaisar huangwu dan kaisar kupu-kupu darah bergabung untuk memotong langit berdampingan dan bertarung melawan beberapa penguasa surgawi 2000 tahun yang lalu. Pada saat ini, sebuah pikiran melintas di hati semua orang. Jika kupu-kupu darah besar masih ada, bagaimana dia bisa membiarkan penguasa neraka merajalela di dunia seribu tengah? Layu, itu karena yaosue. Dan teknik terlarang badai ini adalah pemahaman Suzimo karena buterfly moon. 2000 tahun waktu, jika tidak lama, itu berlalu tiba-tiba. Bahkan dengan bakat Suzimo, dia tidak bisa melangkah ke ranah kaisar, tetapi hanya berkultivasi ke ranah kuasa kaisar. Tapi 2000 tahun, tidak singkat untuk mengatakan bahwa itu tidak singkat, biarkan dia memahami delapan teknik terlarang. Hanya dia yang secara pribadi mengalami pertempuran memotong langit dan bertarung melawan kaisar agung, dan dia masih hidup sekarang. Dia telah melihat metode para penguasa surga dan dao dari kaisar jahat Raja Iblis. Dia bisa melihat setiap detail di tangan pertempuran kaisar. Pengalaman semacam ini tidak dapat direplikasi, dan sulit bagi orang lain untuk memahaminya. Selama 2000 tahun, Suzimo hampir tidak pernah menutup matanya, dia telah memahami tauisme yang dia lihat dalam pertempuran membelah langit. Dia tidak berani berhenti memahami, berhenti berlatih. Begitu dia berhenti dan melepaskannya untuk sementara waktu, dia tanpa sadar akan mengingat adegan tubuh Dai Yue jatuh. Rasa sakit yang tak berujung akan memukulnya seperti air pasang, membuatnya tidak bahagia. Di bawah pengaruh delapan seni terlarang, dunia penguasa neraka mulai menunjukkan sejumlah retakan, dan hampir runtuh. Daoyinnya tidak bisa lagi didukung, dan cahayanya redup. Armor tulang Lord of Hell mulai rontok, dan noda darah muncul di tubuhnya. Dengan bantuan empat lengan dan empat lengan, Suzimo memecahkan delapan teknik terlarang, hampir mendesak kekuatan tempurnya hingga ekstrim. Hanya ingin benar-benar menekan penguasa neraka, tampaknya agak pendek. Pada saat ini, sosok Suzimo tiba-tiba menjadi kabur dan tidak jelas, seolah-olah tersembunyi di kekosongan lain. Teknik terlarang kesembilan, ketiadaan. Ruang terlarang. Ini bukan teknik terlarang untuk membunuh dan memotong, dan tidak memiliki kekuatan ofensif. Tetapi sembilan adalah yang ekstrim, ketika sembilan teknik terlarang datang pada saat yang sama, dan diberkati pada satu orang, mereka akhirnya memecahkan kesenjangan antara kaisar dan kaisar, memecahkan penghalang antara teknik dan dao. Sembilan larangan menutupi langit, dan sembilan jalan besar dimanifestasikan secara samar, dan segel tau terjalin antara langit dan bumi, dan itu ditekan menuju penguasa neraka. Apa? Penguasa neraka meraung, mencoba melawan dengan seluruh kekuatannya. Tetapi di bawah amplop sembilan daoyin terlarang, tubuhnya sudah penuh dengan lubang, dunia neraka telah benar-benar runtuh, dan daoyin juga penuh dengan retakan, dan dia tidak bisa menahannya sama sekali. Penguasa neraka akan segera jatuh. Eternal Secret King Chapter 3224 Yulus Tiba-tiba, makhluk hidup dari ribuan ras di tiga ribu alam memandang satu demi satu, tampaknya menyadarinya. Bahkan medan perang di alam surga menunjukkan jejak stagnasi. Pemaksaan yang tak terbayangkan menyelimuti tiga ribu alam. Ini adalah Banyak raja dan kaisar yang telah mengalami pertempuran menebas langit semuanya terkejut, dan ada warna yang luar biasa di mata mereka. Seseorang membuktikan kebenaran. Setelah lebih dari dua ribu tahun, ada orang di dunia zongkian yang membuktikan kaisar dao. Saat itu, kupu-kupu darah kaisar agung memproklamirkan dao dari seribu dunia, itu adalah pemandangan yang luar biasa. Dalam kehidupan ini, ada kaisar huangwu, kaisar baru ini pasti akan mampu mengalahkan penguasa neraka, melindungi seribu dunia tengah, dan menjungkir balikkan surga. Banyak pembangkit tenaga listrik penuh energi dan kegembiraan. Hanya pembangkit tenaga dari alam sunyi surgawi, alam pedang, dan alam naga yang masih mengerutkan kening, dengan ekspresi serius, menatap langit dengan saksama. Di atas langit, tanda alam semesta dan gosip muncul, menjadi semakin jelas. Itu dia. Kaisar abadi linglong mendengus ketika melihat tanda ini. Mendengar ini, lelaki tua mahkota besi dan yang lainnya tenggelam dalam hati mereka. Situasi yang paling mereka khawatirkan masih terjadi. Tuan dari Akademi Zheng Dao yang agung. Terlebih lagi, pada saat Suzimo akan menindas penguasa neraka. Master Akademi memiliki ambisi besar dan telah tertidur selama bertahun-tahun untuk saat ini. Orang tua mahkota besi, Kaisar abadi linglong dan yang lainnya tahu bahwa Tuan Akademi pasti akan berdiri di sisi penguasa neraka. Suzimo menekan penguasa neraka dan Feng Du, dan telah melakukan yang terbaik untuk meledakkan segalanya. Bahkan jika penguasa neraka dapat ditekan, mungkin tidak akan ada banyak kekuatan tempur yang tersisa. Sekarang, Master Akademi, Zheng Dao yang agung. Selain itu, dia adalah Kaisar Dunia Zongkian. Ini tidak kurang dari bencana besar bagi makhluk hidup dari semua ras di 3.000 alam. Di dunia seribu tengah, kekuatan pertempuran Master Akademi akan diberikan secara ekstrim, bahkan melebihi Master Neraka banyak. Bahkan Suzimo di negara puncak merilis sembilan teknik terlarang, dan dia mungkin tidak bisa menang melawan Master Tertinggi Akademi Sang Zheng Dao Zongkian. Terlebih lagi, sekarang Suzimo, penguasa penekan neraka, telah menghabiskan segalanya. Konsumsi sembilan seni terlarang pada jiwa tidak terbayangkan. Bahkan Kaisar Agung Yuan Shenzhou Zimo tidak dapat mendukungnya, dan merasa pusing. Belum lagi Master Akademi, Zheng Dao The Great berubah menjadi Feng Du dan membuat comeback. Dalam keadaannya, itu semua adalah nasib buruk. Apakah itu benar-benar memiliki takdirnya sendiri dalam kegelapan? Melihat pemandangan ini, Suan Tua berbisik, saat itu, ketika Kaisar Huang Wu dalam kesulitan, Kaisar Kupu-Kupu Darah membuktikan Dao Zongkian. Sekarang, ketika penguasa neraka akan mati, dia juga menyatakan Dao. Mungkinkah ini benar-benar nasib dunia Zongkian? Pria tua dengan mahkota besi itu juga sedikit bingung. Untuk menembus sembilan langit dan menghancurkan langit, makhluk hidup dari ribuan ras di tengah dunia, di bawah kepemimpinan Kaisar Kuno, berjuang selama beberapa zaman, dan saya tidak tahu berapa banyak yang kuat. Orang telah jatuh. Dua ribu tahun yang lalu, di bawah kepemimpinan Kaisar Huang Wu dan Kaisar Kupu-Kupu Darah, dia akhirnya menghancurkan Istana Surgawi. Tanpa diduga, hanya dua tahun yang lalu, kegelapan turun lagi, diselimuti di tengah dunia. Hahaha, tidak ada habisnya bagiku. Melihat adegan ini, penguasa neraka sangat gembira di hatinya, api menyala kembali di matanya, dan dia tertawa. Suzimo secara alami menyadari apa yang telah terjadi. Dia masih tanpa ekspresi, dia hanya menghela nafas pelan di dalam hatinya, matanya redup, dan dia pulih. Tentu saja dia tidak percaya pada takdir. Dia juga tidak berpikir itu kebetulan. Suzimo bahkan menduga bahwa mungkin Master Academy dapat mengambil langkah ini kapan saja. Hanya saja dia memilih kali ini. Suzimo awalnya berencana menggunakan cara guntur untuk menekan penguasa neraka dan feng untuk sementara meredakan krisis di dunia. Selama dia diberikan seribu tahun lagi, atau bahkan ratusan tahun, dia akan memiliki kesempatan untuk menggunakan buku Giyok Sanxing, untuk sekali lagi meningkatkan ranah dan melangkah ke ranah Kaisar. Selama Kaisar Rilem Daceng, bahkan jika Master Akademi, Zheng Dao Agung, bergabung dengan penguasa neraka dan fengdu, dia akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Sayangnya, itu masih selangkah lagi. Segel Dao Semesta dari penguasa Akademi ada di sini. Tidak peduli seberapa kuat sembilan Segel Dao terlarang Suzimo, itu tidak dapat menahan kekuatan ganda dari Segel Dao Semesta dan Segel Dao Neraka. Engah. Penguasa neraka terbang keluar, memuntahkan darah, dan meskipun dia dipukul dengan keras, dunia neraka hancur, tetapi dia selamat. Segel Dao yang terjalin dari sembilan jalan, dan konfrontasi dengan Segel Dao Neraka, adalah akhir dari kekuatan, dan pada akhirnya tidak dapat menahan Segel Dao dari alam semesta yang diringkas oleh Master Akademi. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, sembilan Segel jalan terlarang secara bertahap menghilang. Sosok Suzimo juga sedikit bergetar, wajahnya pucat. Serangan yang baru saja terjadi telah memakannya terlalu banyak. Dengan kedatangan Daoyin dari alam semesta, sesosok perlahan muncul, berjalan perlahan dari formasi neter. Tuan Akademi mengenakan jubah panjang, tangannya di punggungnya, dan senyum di wajahnya, dahinya yang lebar sepertinya mengandung kebijaksanaan yang tak terbatas dan ekspresinya tenang. Di bawah kakinya, sepertinya ada tangga. Master Akademi berjalan dengan cara ini, menatap Suzimo dengan merendahkan, dengan sentuhan ejekan di matanya. Di belakang Master Akademi, diikuti oleh pasukan penyihir yang padat, dengan mata hijau dan aura pembunuh. Suzimo, kamu kalah. Master Akademi tersenyum sedikit. Sejak hari dia kalah dari Dewa Seni Bela Diri, dia tahu bahwa dia hanya bisa bertahan dan hibernasi, diam-diam menunggu kesempatan. Setelah bersabar selama bertahun-tahun, dia akhirnya menunggu hari ini. Kalimat ini, dia juga menahan hatinya selama bertahun-tahun. Sepanjang hidupnya, dia memiliki banyak rencana dan strategi yang tak terhitung jumlahnya, dan dia hanya menanam dua jungkir balik di tangan Suzimo. Dia bisa kalah sekali atau dua kali, tetapi dia tidak akan pernah kalah untuk ketiga kalinya. Terlebih lagi, orang asing Bela Diri liar yang paling mengancamnya telah meninggal. Suzimo di depannya memiliki bakat yang kuat, bahkan jika dia memiliki darah keberuntungan, dia masih dalam perhitungannya. Menghadapi kata-kata Master Akademi, Suzimo tetap diam, tetapi diam-diam mengatur nafasnya, memulihkan kekuatan jiwanya sebanyak mungkin. Secara alami, adegan ini tidak dapat disembunyikan dari Master Akademi. Tapi dia tidak peduli. Dia telah membuktikan Kaisar Dao, dan semuanya berada di bawah kendalinya. Apakah kamu tahu, di mana kamu kehilangan? Master Akademi bertanya sambil tersenyum. Suzimo masih tidak berbicara, tetapi menatap Tuan Akademi dengan dingin. Bahkan jika Suzimo tidak menjawab, Master Akademi masih tertarik, dan berkata pada dirinya sendiri, jika aku jadi kamu, aku akan memilih untuk berhibernasi dan berlatih sampai Emperor Rilem selesai sebelum keluar dari gunung. Bagaimana dengan pengadilan surgawi yang didirikan kembali? Bagaimana dengan pembantaian makhluk dari 10 ribu ras? Bagaimana kehidupan kelompok semut ini bagiku? Kamu terlalu peduli, tidak cukup sabar, dan tidak cukup berperasaan, bagaimana kamu bisa memenangkanku? Mendengar ini, penguasa neraka melirik Master Akademi dan menganggup diam-diam. Tidak heran jika Feng memiliki penilaian yang tinggi terhadapnya. Orang yang sangat tenang, berdarah dingin, dan tidak berperasaan seperti ini dapat menangkap semua peluang yang tersedia baginya. Di masa-masa sulit, memang mungkin untuk hidup lebih baik. Namun, Su Zimo bukanlah penguasa Akademi. Keduanya berbeda. Master Akademi melihat sekeliling di alam semesta, memandang lelaki tua berpakaian besi dan kaisar kuat lainnya, dan berkata dengan ringan, dalam beberapa tahun terakhir, Anda telah mendapatkan ketenaran tanpa akhir di sini, tetapi saya hanya perlu satu kesempatan untuk mencapainya. Langit dan melampauimu. Saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa itu adalah ide saya untuk membangun surga. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak ada Master Akademi. Aku akan menjadi penguasa surga, dan menjadi satu-satunya kaisar surgawi sepanjang zaman. Eternal Secret King Chapter 3.225, Last Fight. Di dunia, hanya suara Master Akademi yang tersisa, bergemat tanpa henti. Makhluk hidup dari semua ras mengangkat kepala mereka dan melihat sosok menakutkan antara langit dan bumi, dan ada linglung di mata mereka, dan mereka tidak bisa mempercayainya untuk sementara waktu. Ini adalah kaisar dunia Songkian. Tapi sekarang, dia ingin memperbudak semua makhluk dari semua ras dan menginjak kaki dunia. Orang tua mahkota besi, kaisar abadi linglung dan banyak orang kuat lainnya terdiam, dan perasaan ketidakberdayaan yang mendalam muncul di hati mereka. Bahkan ketika menghadapi kekuatan gabungan Fengdu dan penguasa neraka, semua orang tidak pernah tersentak, dan tidak ada keraguan sama sekali. Pada saat itu, setidaknya ada secerca harapan di hati semua orang. Tapi sekarang, yang harus mereka hadapi adalah kaisar agung yang telah memproklamirkan seribu dunia. Di dunia ini, Master Akademi adalah yang tertinggi dan terkuat. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Bahkan dalam beberapa zaman terakhir, setidaknya ada dua kaisar besar yang ingin menekan kaisar besar yang membunuh seribu dunia tengah. Di era Wujian, kaisar Wujian bahkan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menekan dan menjebak dua kaisar besar. Tetapi setelah pertempuran terakhir kali, sembilan penguasa surgawi telah kembali ke dunia seribu besar, dan Raja Iblis, kaisar jahat, dan Ibu Hantu Brahma juga telah naik ke seribu besar. Huang Wu dan Blood Butterfly keduanya jatuh. Di mana ada dua kaisar hebat yang akan menekan Master Akademi. Tuan Akademi sangat percaya diri, menunjuk negara, dan berbicara dengan bebas, karena di dunia ini, dia benar-benar tak terkalahkan. Seperti yang dia katakan, dia akan menjadi yang belum pernah terjadi sebelumnya, satu-satunya kaisar surga sejak beberapa zaman. Tiandi adalah nama yang bagus. Suzimo tiba-tiba tersenyum dan berkata, tetapi jika Anda menyatakan diri Anda sebagai kaisar surga, itu akan terlalu memalukan. Tuan Akademi tidak terganggu ketika dia mendengar ini. Suzimo. Tuan Akademi tersenyum sedikit dan berkata, meskipun itu dilipat dua kali di tanganmu, pada kenyataannya, kamu sama sekali bukan lawanku. Saat itu, jika makam kaisar tiba-tiba muncul, kamu akan disempurnakan olehku, dan kamu tidak akan bertahan sekarang. Master Akademi tidak ingin buru-buru membunuh Suzimo. Pada saat ini, dia menunggu terlalu lama. Akan terlalu membosankan untuk membunuh Suzimo secara langsung. Dia sangat menikmati proses ini. Master Akademi berkata, bahkan jika kamu melarikan diri secara kebetulan, kamu masih memiliki akhir yang sama seperti kamu hidup sekarang. Jika kamu adalah musuhku, kamu pasti akan gagal. Di atas langit. Feng Chantian memandang lelaki tua dengan mahkota besi dan kaisar abadi Linglong, secerca harapan melintas di matanya, dan akal sehatnya berkata, mungkin, apalagi yang dimiliki Zimo. Pria tua berpakaian besi itu menggelengkan kepalanya sedikit. Kaisar abadi Linglong juga menjadi gelap, melirik Suzimo, dan menghela nafas dalam hatinya. Belum lagi keadaan Suzimo saat ini, sudah sangat lemah. Bahkan jika Suzimo bisa berada di kondisi puncak, atau melangkah lebih jauh dan berkultivasi kerana kaisar, saya khawatir tidak ada kesempatan bagi Master Akademi. Zhongkian World memiliki batas kekuatan. Dan Master Tertinggi Akademi memproklamirkan dunia Dao Zhongkian, kekuatan tempurnya adalah batas atas dunia Zhongkian. Kecuali seni bela diri liar 2000 tahun yang lalu dapat dibangkitkan dari kematian, dan pembatasan ini dilanggar lagi, akan ada kesempatan untuk menekan Master Akademi. Kamu lebih rendah dariku dalam pikiran dan kultivasi, tetapi bakatmu sangat bagus. Kamu benar-benar dapat membuat tubuh nyata dan menjadi anomali di dunia. Bahkan aku tidak dapat menghitung informasi apapun. Master Akademi berseru. Sejujurnya, selama tubuh seni bela dirimu masih hidup, aku tidak berani muncul selama sehari, dan hidup dengan hati-hati, seperti berjalan di atas es tipis. Dia membuatku merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tapi sayang. Master Akademi menyatakan penyesalannya dan berkata, bagaimanapun, ini adalah angka ganjil. Saya cemburu pada langit dan jatuh ke langit, menyebabkan kematian dan hilangnya dia. Tentu. Master Akademi berbalik dan berkata sambil tersenyum, berkat tubuh asli seni bela diri Anda, Anda memecahkan sembilan hari, menghancurkan surga, menekan beberapa kaisar besar, dan menciptakan situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga saya memiliki ini sekali kesempatan seumur hidup untuk mencapai langit dalam satu langkah. Kamu terlalu banyak bicara. Penguasa neraka sedang memperbaiki luka-lukanya, tiba-tiba dia mendengus dingin dan dengan tidak sabar mendesak, cepat dan bunuh dia, dan semua semut, bunuh aku. Master Akademi memiliki senyum yang tak berkurang di wajahnya. Dia telah menjadi kaisar surga, dan kekuatan tempurnya masih lebih tinggi daripada penguasa neraka. Nada perintah Tuhan neraka membuatnya merasa tidak bahagia dan dibunuh secara rahasia. Namun, baik Fengdu dan penguasa neraka jelas terkait erat dengan dunia besar. Penguasa neraka mungkin kuat di dunia besar. Master Akademi tidak ingin memiliki konflik langsung dengannya, dia juga ingin menggunakan kekuatan Lord of Hell dan yang lainnya untuk melanjutkan latihan yang tidak aktif setelah naik ke dunia besar. Tetapi ini tidak berarti bahwa penguasa neraka dapat menegur dan mengajarinya sesuka hati. Dalam sekejap, Master Akademi melontarkan seribu pikiran, tetapi dia tetap tenang, dan yang lain bahkan tidak bisa memperhatikan apa yang dia pikirkan. Apa yang kamu miliki? Lampu jiwa, buku kehidupan dan kematian, dua batu dewa Yin dan Yang. Mengenai metode Suzy Mo, Master Akademi sama berharganya dengan banyak keluarga, dan awannya tenang dan lembut. Metode-metode ini tidak mengancamnya. Kilatan Ejekan melintas di mata Master Akademi, dan dia berkata dengan ringan, sudah waktunya untuk berakhir. Begitu suara itu jatuh, Master Akademi tampak seperti obor, maju selangkah, melambaikan lengan jubahnya, menopang kejahatan, Qian Kun Daoyin memancarkan aura yang tak terbendung, dan bergerak menuju penindasan Suzy Mo. Bahkan dengan Suzy Mo di akhir pertempuran, Master Akademi masih tidak memegang tangannya. Menghadapi serangan Master Akademi, wajah Suzy Mo tenang. Tidak ada kepanikan, tidak ada ketakutan, hanya semacam kelegaan. Dia bukan tanpa tangan belakang. Namun, begitu backhand ini dilepaskan, dia pasti akan jatuh. Inilah mengapa Suzy Mo menghela nafas dalam hatinya setelah melihat Master Akademi muncul. Dia tahu bahwa dia mungkin tidak dapat naik ke seribu besar dunia, dan kemudian mencari Dai Yue. Panggilan. Semangat pertempuran tiba-tiba bangkit, seolah ingin menembus dunia. Sosok Suzy Mo terus melambung bersama dengan semangat pertempuran ini, dan dalam sekejap, itu sudah berada di langit di atas kepalanya, dengan kakinya di galaksi. Semangat pertempuran menyatu dengan tubuh Suzy Mo. Sosok ini memancarkan aura yang sangat kejam dan menakutkan, seolah-olah membalikkan tangan, itu dapat menghancurkan segalanya, dan bahkan Master Akademi tidak akan membiarkan angin bertiup. Hanya saja rambut hitam Suzy Mo telah memutih, dan sepertinya dia akan mati, dan bisa jatuh kapan saja. Bentuk terakhir dari katalog pertarungan-pertarungan, bertarung selama sembilan hari. Pelepasan teknik rahasia ini memungkinkan kekuatan tempur Suzy Mo meningkat secara ekstrim dalam waktu singkat. Dan umur panjangnya, dalam sekejap, hampir habis. Pada awalnya, Emperor Fighting Battle melepaskan sembilan hari pertempuran, menghabiskan sepuluh juta umur, dan membunuh Kaisar Juntian. Dalam kehidupan ini, Suzy Mo telah menghabiskan tidak hanya sepuluh juta dolar kehidupan, tetapi hampir lima puluh juta dolar kehidupan. Kekuatan tempurnya telah meningkat hingga batas yang bisa dicapai oleh Song Qian World. Setidaknya, pada saat ini, dia memiliki kekuatan untuk membunuh Master Akademi. Ini pertarungan terakhirnya. Habiskan hidup Anda, kembangkan hidup Anda dalam sekejap, tetap di saat ini selamanya, dan raih keabadian. Eternal Secret King Chapter 3226 Felsot Zim Kaisar Huangu Ada gelombang kesedihan dari seluruh dunia. Adegan ini disaksikan oleh banyak orang dalam pertempuran memotong langit 2000 tahun yang lalu. Dua lelaki tua gemuk dan kurus di dunia pedang dan keratua di dunia keradarah telah mengorbankan diri mereka sendiri, membakar umur mereka, dan bergerak maju. 2000 tahun kemudian, Kaisar Huangu juga melangkah maju untuk memperjuangkan dunia Song Qian dan makhluk dari semua ras. Pada saat ini, semua makhluk dari semua ras merasakan semacam kejutan tragis yang mengejutkan jiwa. Semua orang tahu bahwa dengan cara Kaisar Huangu, dia ingin menerobos rintangan Fengdu dan penguasa neraka dan naik ke dunia agung. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Tapi dia masih memilih untuk tinggal di seribu dunia tengah, menekan Fengdu, dan menghadapi dua Kaisar besar, penguasa akademi dan penguasa neraka, dengan hati yang mati, berjuang selama sembilan hari. Beberapa orang memiliki air mata di mata mereka. Beberapa orang menghindari mata mereka dan tidak berani melihat hasil akhirnya. Terlepas dari hasil pertempuran ini, Kaisar Huangu akan jatuh. Mereka tidak tahan dalam hati mereka dan tidak mau menerima akhir ini. Antara langit dan bumi. Ketika Suzimo melepaskan pertarungan selama sembilan hari, wajah penguasa neraka berubah drastis. Tentu saja dia tahu bahwa metode rahasia ini mengerikan. Kaisar yang bertarung pada tahun itu menggunakan metode rahasia ini untuk melawan Kaisar Juntian sampai mati. Dia baru saja melalui pertempuran besar dan dipukul dengan keras. Dengan kondisinya saat ini, dia tidak bisa menahannya sama sekali. Membakar 50 juta tahun kehidupan, apalagi dia, bahkan jika dia dan Master Akademi bersama, apakah dia bisa menahan pukulan ini tidak diketahui. Dunia neraka penguasa neraka baru saja dihancurkan, tidak dapat mengembun dalam waktu singkat, dan hanya dapat memblokir Daoyin yang retak di depannya. Sisi lain. Master Akademi melihat Suzimo melepaskan metode rahasia bertarung selama sembilan hari, ekspresinya sangat tenang, dan bahkan ejekan samar melintas di matanya. Setelah melihat kengerian Kratua melepaskan sembilan hari pertarungan, bagaimana mungkin dia tidak waspada terhadap langkah ini. Dengan kekuatan tempurnya, jika dia ingin bertarung selama sembilan hari, dia akan menderita kerusakan parah bahkan jika dia tidak mati. Penguasa Akademi muncul sebelum Suzimo hendak menindas penguasa neraka, dan menyelamatkan penguasa neraka, hanya untuk saat ini. Biarkan penguasa neraka membantu dirinya sendiri untuk berbagi bagian dari kerusakan pertempuran selama sembilan hari. Adegan ini juga dalam perhitungannya. Fengdu sudah mati, dan dengan bantuan tangan Suzimo untuk menekan penguasa neraka, dia akan menjadi kaisar tertinggi langit dan bumi. Penghalang tiga alam telah diperbaiki, dan Fengdu serta penguasa neraka ingin kembali dari kematian, dan itu akan memakan waktu ribuan tahun, atau bahkan lebih lama, untuk pulih seperti sebelumnya. Dan selama periode waktu ini, dia akan sepenuhnya mengendalikan dunia seribu tengah dan menjadi penguasa segala jiwa. Dunia adalah permainan catur, dan semua makhluk adalah bidak catur. Rambut abu-abu Suzimo berwarna abu-abu, memegang pedang Kinglian di kedua tangannya, dan dia menebas ke arah posisi Master Akademi dan penguasa neraka. Klik. Segel penguasa neraka dihancurkan dan dipotong oleh pedang. Pedang panjang itu menembus tubuh penguasa neraka dan memotongnya menjadi dua bagian. Aura pedang yang menakutkan meledak, menghancurkan sisa-sisa penguasa neraka, berguling ke bima sakti, dan menodai darah bima sakti. Darah penguasa neraka terlalu kuat, bahkan jika tubuhnya jatuh, dia masih membuat gelombang di galaksi. Yang lebih menakutkan adalah bahwa pedang Kinglian menghancurkan tubuh penguasa neraka, dan hanyut oleh darahnya, cahaya pedang jauh lebih redup, seolah-olah ditutupi dengan lapisan kotoran. Huang Wu, kamu tidak bisa membunuhku, aku akan kembali. Kebencian Dewa Neraka menyebar di galaksi berdarah. Suzimo mengabaikan penguasa neraka, hanya menatap keberadaan pedang panjang itu. Selama Master Akademi dapat dipenggal, Zhongtou Sunworld akan memiliki kesempatan. Master Akademi menginjak sembilan istana, dan formasi misterius muncul di bawahnya, terus berputar, dan delapan portal besar muncul pada saat yang sama di seluruh dunianya. Buka pintunya, istirahatkan pintunya, hidupkan pintunya, pintu yang mati, pintu yang terkejut, pintu yang terluka, pintu du, pintu raja. Delapan pintu, buka. Master Akademi menangis pelan. Delapan gerbang aneh terbuka pada saat yang sama, memuntahkan suasana yang mengerikan, dan sosok Master Akademi, dikelilingi oleh delapan gerbang, juga menjadi menjulang. Delapan gerbang aneh ini sangat kuat dan misterius, sebanding dengan sepuluh gerbang raka yang diringkas oleh Dewa Seni Beladiri. Ledakan. Pedang Kinglian jatuh di delapan gerbang aneh, dan ada suara keras. Delapan pintu aneh terus bergetar, dan dalam sekejap mata, retakan muncul pada mereka. Delapan gerbang aneh tidak bisa menahan kekuatan pedang setelah sembilan hari bertarung. Klik. Delapan pintu semuanya rusak. Jian Feng langsung masuk, tetapi di antara delapan gerbang, penguasa Akademi itu tersenyum, dan sosoknya berangsur-angsur tenggelam ke dalam kehampaan dan menghilang. Puncak pedang jatuh, hanya memotong sepotong sudut kain dari Master Akademi, dan melayang di angin. Di kaki Master Akademi, formasi besar Yin Dan yang tiba-tiba muncul, yang sangat mirip dengan pelarian Tai Yi Yin Dan yang Susimo. Meskipun dia tidak mendapatkan warisan, Tai Yi, Master Akademi pernah menerima 12 jimat kuno dari Dewa Liu Ding dan Liu Jia. Kekuatan Yin Dan yang terkandung dalam 6 Dewa Ding Liu Jia. Dengan 12 jimat kuno ini, Master Akademi memperkenalkan metode yang mirip dengan Tai Yi Yin Dan Yang, dan bekerja sama dengan formasi Jiugong untuk melarikan diri dari medan perang. Pada awalnya, Master Akademi tidak berniat untuk memaksa pertempuran 9 hari Susimo. Dia tidak membutuhkannya. Selama dia menghindari pedang ini, dia akan menang. Jian Feng menebas di ruang kosong, dan berhenti sejenak. Dengan pedang ini, meskipun penguasa neraka dipenggal, Susimo telah mengunci aura Master Akademi. Pedang panjang itu menghantam langit di sepanjang untayan energi ini, melesat langsung ke langit, dan menebas ke arah Neter Grid Array. Ledakan Yi Jianzan berada di Neter Grid Array yang menghalangi dunia seribu tengah, dan ada suara keras dan mengguncang bumi yang memekakkan telinga. Neter Array terpotong menjadi retakan, mengguncang fondasi. Tapi aura pedang ini, melalui perlawanan penguasa neraka dan pemblokiran delapan gerbang aneh, menghancurkan Array Neter, dan akhirnya menghilang dengan kelelahan dan menjadi tidak terlihat. Formasi dunia bawah ini juga diatur oleh Master Akademi seperti yang disarankan oleh Feng Du. Selain memblokir dunia tengah, itu juga untuk saat ini. Semuanya ada dalam perhitungannya. Berdiri di formasi Neter Ward, Master Akademi sekali lagi memanifestasikan sosoknya, secara bertahap jelas, merendahkan, tersenyum, menatap Suzy Mo di langit berbintang. Kamu kalah. Master Akademi memegang tangannya di punggungnya dan berbicara dengan ringan. Ketika Suzy Mo melihat pedangki menghilang di depan formasi Neter Ward, dia sudah menyadari bahwa situasi umum telah hilang, dan matanya berangsur-angsur redup. Itu gagal. Setelah semua, itu dikalahkan. Kekalahannya juga berarti bahwa Song Qian World akan mengantarkan era kegelapan. Uh! Suzy Mo menghela nafas pelan di dalam hatinya. Rasa lelah yang luar biasa mengalir ke dalam hatiku, dan Suzy Mo tidak bisa lagi menahannya, dan jatuh ke kepalanya, terbenam di galaksi berdarah. Pada saat ini, dunia tampak sunyi. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya di 3000 alam menyaksikan adegan ini diam-diam, mata mereka berangsur-angsur merah. Kaisar Huang Wu telah jatuh. Sosok yang tak segan-segan bertarung demi semua makhluk dari semua ras, pada saat ini, menghabiskan nyawanya dan mati. Semua orang tidak mau mempercayainya. Tapi era Suangdi benar-benar berlalu. Kawanan besar makhluk, menuju ke arah tubuh Kaisar Huang Wu, membungkuh dengan air mata di mata mereka, dan melihatnya pergi. 10 ribu alam sedih, dan rakyat jelata menangis. Eternal Secret King Chapter 3227 Neter Blutsi Hahaha. Tuan Akademi tiba-tiba tertawa, dan berbisik dengan suara rendah, Suzimo, kamu masih kalah. Dia memiliki obsesi yang mendalam dengan kemenangan atau kekalahan di antara keduanya. Saat itu, ketika dia berada di Akademi Kiankun, Suzimo memadatkan tangga Dao Sin ke-10. Dia mencoba mencapai puncak tetapi gagal dan jatuh. Tingkat ke-10 Suzimo berada pada tingkat kebijaksanaannya. Meskipun masalah ini normal, dia menyimpannya di dalam hatinya dan menjadi simpul di hatinya. Dua kemunduran yang mengikuti membuatnya semakin bermasalah. Sejak berlatih, dia tidak pernah menderita kerugian sebesar itu di tangan satu orang. Dia mengaku tidak habis-habisnya, dengan wawasan rahasia surga, dan mengendalikan segalanya. Dan kemunculan Suzimo membuatnya berkali-kali salah perhitungan, yang membuatnya merasa frustasi. Rasa frustasi ini selalu tersembunyi di dalam hatinya. Sampai hari ini, Suzimo jatuh di depannya, dan rasa frustasi ini menghilang. Suzimo sudah mati, tidak ada yang bisa mengancamnya. Pada hari ini, dia menunggu terlalu lama. Eranya, era surga, telah tiba. Master Akademi memandang makhluk hidup dari ribuan orang di tiga ribu alam, dan tersenyum acuh tak acuh. Masa depannya, tentu saja, terletak di dunia seribu besar. Tapi sebelum naik ke dunia besar, dia akan meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di hati semua makhluk di tengah dunia. Tidak perlu waktu lama, beri dia waktu ribuan tahun, dan dengan kendalinya atas sifat manusia, itu cukup untuk membuat ketiga ribu dunia menyerah di bawah kakinya, menghormatinya sebagai tuan, dan menjadi budaknya. Dia akan memerintah tiga ribu alam seperti dia mengendalikan Akademi Semesta di masa lalu. Dia akan menghapus semua catatan tentang Kaisar Kuno dan pertempuran menebas langit. Semua kenangan, semua kebenaran, semuanya akan hilang. Dan dia akan menjadi satu-satunya dewa di dunia, dan totem dari semua makhluk, jangan tersinggung. Bahkan jika dia naik ke dunia besar di masa depan, tidak ada yang bisa menggoyahkan posisinya di antara semua makhluk dari semua ras. Ada satu hal yang sesuai dengan ide Fengdu. Sama seperti pengadilan surga, daging yang memenjarakan makhluk dari semua ras masih tertinggal. Apa yang harus dia lakukan adalah memperbudak hati dan kesadaran semua makhluk. Tentu saja, setelah Anda menyingkirkan Suzimo dan mendapatkan harta seperti kekayaan Kinglian, itu pasti akan sangat berguna setelah Anda naik ke seribu besar. Dia sudah tahu banyak informasi tentang dunia seribu besar dari Fengdu, yang merupakan dunia yang lebih luas dan tidak heran. Fortune Kinglian awalnya milik di sana. Di kedalaman Styx, pusat lautan darah. Ribuan tahun yang lalu, tubuh dewa Senibela diri dibentuk kembali, diremajakan, dan dipulihkan. Butuh seribu tahun lagi sebelum dia benar-benar pulih. Selain itu, tanah reruntuhan ini penuh dengan origin ki. Dalam proses pemulihan dan peremajaan, tingkat kultivasi dewa Senibela diri juga terus meningkat. Hingga saat ini, dunia Senibela dirinya dan dunia Yuanwu telah melangkah lebih jauh, dan dia telah berkultivasi kerana pencapaian besar. Kekuatan tempurnya telah meningkat ke tingkat dibandingkan dengan 2000 tahun yang lalu. Di tanah reruntuhan ini, tidak hanya penuh dengan energi asal yang kaya, tetapi dewa Senibela diri tidak memiliki perasaan tertekan oleh kekuatan. Di sini, dia bisa meledak dengan kekuatan yang melampaui Kaisar Agung. Tampaknya aturan surga tidak mencakup reruntuhan ini. Pada hari ini, dewa Senibela diri sedang duduk bermeditasi, dan tiba-tiba merasakan jantung berdebar, seolah-olah dia merasakannya, dia tiba-tiba membuka matanya. Sejak dia bangun, dua tubuh asli telah kehilangan kontak, seolah-olah mereka dipisahkan oleh semacam kekuatan. Di sisinya, dia masih bisa menangkap jejak perasaan itu. Tapi barusan, jejak induksi ini tiba-tiba menghilang. Dia bahkan samar-samar bisa mendengar tangisan makhluk hidup dari ribuan orang di dunia. Sesuatu terjadi pada tubuh King Lian. Dewa Senibela diri berdiri dan menatap pria berjubah hitam yang duduk di lautan darah tidak jauh, dia sedikit melengkungkan tangannya dan berkata, Senior, ada hal penting lain yang harus dilakukan, jadi mari kita ucapkan selamat tinggal. Selama bertahun-tahun, Dewa Senibela diri tidak meninggalkan reruntuhan, pertama untuk meningkatkan kultifasinya, kedua, dia sedikit tidak yakin tentang pria berjubah hitam ini dan tidak berani bertindak gegabuh. Dia mencoba berbicara dengan pria berjubah hitam itu, tetapi dia tidak pernah mendapat jawaban. Kali ini, menyadari kemungkinan perubahan besar di dunia seribu menengah, Dewa Senibela diri tidak bisa lagi mengurus banyak hal, dan dia menyapa pria berjubah hitam sebelum berbalik dan pergi. Saya menyarankan Anda untuk tinggal di sini. Tepat ketika Dewa Senibela diri berbalik dan hendak menyeberangi lautan darah, suara yang agak serak tiba-tiba datang dari belakangnya. Dewa Senibela diri sedikit menyipit. Apa yang dimaksud dengan pria berjubah hitam? Mengingatkan? Memperingatkan. Masih ancaman. Dewa Senibela diri berbalik dan menatap pria berjubah hitam itu, seolah menunggu penjelasan. Kamu peduli dengan situasi di sana, aku bisa memberitahumu secara kasar. Orang-orang berjubah hitam memiliki nada datar, dan mereka mungkin akan menceritakan apa yang terjadi di tengah ribuan dunia dalam dua ribu tahun terakhir. Bahkan pertempuran antara Suzimo dan Fengdu, penguasa neraka, dan penguasa akademi dalam perang yang baru saja pecah. Pria berjubah hitam itu selalu tinggal di reruntuhan ini, tidak bergerak selama bertahun-tahun, tetapi tahu segalanya. Dewa Senibela diri terkejut. Dia terbangun dari kehancuran ini, dan dia tidak tahu apa yang terjadi setelah pertempuran memotong langit, dan dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi setelah kematian Butterfly Moon, neraka besar Abi hancur, kembalinya penguasa neraka, penguasa akademi menyaksikan Kaisar Agung. Sadar akan krisis di dunia seribu menengah, Dewa Senibela diri tidak lagi ragu-ragu, mengambil nafas dalam-dalam, berbalik dan melintasi lautan darah, bersiap untuk kembali ke dunia seribu menengah. Di atas reruntuhan dan lautan darah, tampaknya ada medan kekuatan tertentu, yang tidak dapat merobek kekosongan, dan hanya dapat berpacu berdasarkan hukum tubuh. Tak lama, Dewa Senibela diri datang ke tepi lautan darah, dan baru saja akan menginjak lautan darah, dia tiba-tiba menjadi waspada dan merasakan krisis besar. Peringatan rohani Perasaan ini akrab dari dunia besar. Setelah 2000 tahun, pengejaran dan pembunuhan dia oleh kesengsaraan masih belum hilang. Dewa Senibela diri hampir yakin bahwa selama dia berani menginjak lautan yang berdarah, kesengsaraan dari dunia besar akan datang untuk pertama kalinya. Kamu telah dikunci oleh dunia seribu besar, selama kamu mengambil setengah langkah dari lautan darah, kamu akan dilenyapkan. Suara pria berjubah hitam itu terdengar lagi, seolah-olah dia berada tepat di samping Dewa Senibela diri. Ini adalah pertama kalinya Dewa Senibela diri tahu bahwa lautan darah ini disebut Laut Darah Neter. Dewa Senibela diri memiliki wajah serius dan matanya berkedip. Melangkah ke lautan darah, dia tidak hanya akan mati, tetapi dia juga dapat membawa bencana yang tidak terduga ke dunia zongkian. Terakhir kali kesengsaraan datang, menghancurkan penghalang tiga alam, menyebabkan basis budidaya ibu hantu Brahma meningkat tajam dan membunuh Daiyue. Abi neraka besar hancur dan penguasa neraka lolos. Jika dia meninggalkan Laut Darah Neter, dia akan mati sebelum melihat Master Akademi. Tidak hanya itu tidak dapat menyelesaikan krisis di dunia seribu tengah, tetapi penghalang tiga alam akan dipatahkan lagi, dan kemudian saya tidak tahu bencana macam apa yang akan ditimbulkannya. Dewa Senibela diri merenung sedikit, berbalik dan berlari kencang, kembali keruntuhan, mendatangi pria berjubah hitam, dan bertanya, senior baru saja mengatakan bahwa saya telah dikurung oleh dunia. Tolong tanyakan pada senior, bagaimana saya bisa menyingkirkannya. Dari itu, Hai. Pria berjubah hitam itu tertawa aneh, dan berkata, jika saya tahu cara menghilangkannya, bagaimana saya bisa tinggal di tempat ini. Mendengar jawaban ini, hati Dewa Senibela diri itu tenggelam dan benar-benar memotong pikirannya. Bahkan pembangkit tenaga listrik yang tak terduga seperti pria berjubah hitam tidak bisa meninggalkan tempat ini. Tidak heran, dalam beberapa zaman terakhir dalam pertempuran menebas langit, di tahun-tahun terakhir yang tak ada habisnya, tidak ada jejak orang ini. Eternal Secret King Chapter 3228, Innocence. Su Zemo sepertinya memiliki mimpi yang panjang. Dalam mimpinya, dia melihat banyak orang. Orang-orang ini adalah wajah yang sangat aneh, dan bahkan kostum orang-orang itu sangat tua. Ada biksu, monster, raksa, dan dewa. Orang-orang ini berasal dari ras yang berbeda dan antar muka yang berbeda. Su Zemo belum pernah melihatnya sebelumnya. Tetapi semua orang memandangnya dengan kebaikan dan dorongan. Beberapa masih manusia, menatapnya dengan sedikit rasa ingin tahu, mata polos dan senyum polos. Su Zemo berjalan ke depan seperti ini, dengan orang-orang berdiri di kedua sisi jalan, berkerumun, seolah menunggu sesuatu. Apakah ini Jalan Huang Kuan? Su Zemo menatap orang-orang di kedua sisi jalan dengan pandangan kosong, agak bingung. Salah. Dia pernah ke Yin Chow Difu dan berjalan di sepanjang Jalan Huang Kuan. Yin Chow Difu tidak seperti ini. Sehelai rambut putih berkibar di depannya. Ini bukan mimpi. Su Zemo tiba-tiba terbangun. Dia tanpa sadar mengulurkan telapak tangannya dan melihat ke bawah. Daging dan daging. Tubuhnya tidak dalam keadaan jiwa sekarat. Su Zemo merasakannya sedikit dan hatinya terkejut. Dia tidak mati. Meskipun dia memiliki rambut beruban, dia masih memiliki hampir 5 juta tahun kehidupan. Berjuang selama 9 hari tidak menghabiskan umurnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Masuk akal jika Anda melepaskan pertempuran selama 9 hari, hidup Anda akan habis dalam sekejap, kecuali Dalam proses ini, metode rahasia pertempuran selama 9 hari terputus. Di mana di sini lagi? Dari mana datangnya orang banyak di sekitar? Sekelompok orang memandangnya tanpa permusuhan, dan mereka penuh dengan kebaikan dan rasa hormat. Tapi dia jelas tidak mengenal orang-orang ini. Su Zemo tiba-tiba menemukan bahwa orang-orang ini sangat berbeda darinya. Orang-orang ini berada dalam keadaan astral, tanpa daging dan darah, tanpa kecuali Tatapan Su Zemo membentang di sepanjang kerumunan. Di ujung kerumunan, dia melihat sekelompok besar biksu, di antara mereka sepertinya ada beberapa wajah yang dikenalnya. Sebelum dia bisa bereaksi, dia melihat delapan sosok berdiri di ujung jalan. Penampilan orang-orang ini mungkin acu-ta'acu, tidak terkendali, tajam, atau lembut. Apa? Su Zemo memandangi delapan sosok itu, pikirannya terkejut, wajahnya menunjukkan ekspresi yang luar biasa, sehingga dia berteriak dengan seru. Wanita di paling kiri, berpakaian hitam, dengan wajah peri dan batu giyok, dengan ekspresi dingin dan sutra hijau seperti air terjun. Wanita kedua memiliki sosok anggun, kulitnya seperti lemak kental, alisnya seperti asap, matanya seperti air. Yang ketiga adalah keratua yang ditutupi rambut putih, dengan lengan yang sangat panjang dan tubuh setinggi tiga kaki, dengan darah mengalir di matanya, dengan ekspresi kusam. Pria keempat berdiri dengan pakaian putih seperti salju, memegang tangannya, seperti pedang panjang dari sarungnya, dengan ujung yang kuat. Yang kelima berambut pirang dan bermata biru, tinggi dan penuh cahaya kemasan. Orang keenam tidak bisa melihat fitur wajahnya dengan jelas, tubuhnya diselimuti kegelapan, dan sosoknya mengjulang. Orang ketujuh bersinar dengan bintang, matanya seperti bintang. Yang kedelapan adalah seorang biarawan, mengenakan jubah tua, dengan mata yang hangat dan ekspresi yang ramah, dan dia tersenyum pada Susimo. Kedelapan orang ini memang delapan hantu yang muncul ketika dia melewati bencana ke-sepuluh. Kaisar Jiutian Suan Nu, Kaisar Jiuyu, Kaisar Dou San, Kaisar Luotian, Kaisar Cerah, Kaisar Gelap, Kaisar Bintang, Kaisar Wu Jian. Kedelapan ini adalah Kaisar Kuno yang telah bersinar selama berabad-abad dan menciptakan sebuah era. Kata-kata tidak bisa lagi menggambarkan hati Susimo saat ini. Dia bahkan curiga bahwa pada saat ini, dia berada dalam mimpi ajaib. Semuanya tampak begitu melamun dan tidak nyata. Bagaimana bisa? Delapan Kaisar Kuno telah meninggal, bagaimana mungkin mereka masih hidup? Bahkan jika mereka tidak mati tahun itu, umur mereka sudah lama habis, dan mereka tidak akan bisa hidup sampai sekarang. Apakah ini mimpi? Susimo bergumam tanpa sadar. Ya, tidak juga. Kaisar Wu Jian menanggapi dengan sedikit senyum. Susimo bahkan lebih bingung. Ketika teman kecil itu baru saja merilis Fighting Nine Days, beberapa dari kami mengucapkan mantra untuk menarikmu ke dalam ordo seperti mimpi. Kaisar Besar Wu Jian berkata, itulah dunia tempat Anda berada saat ini. Susimo tercengang. Seperti perintah mimpi, langit dan bumi tersembunyi di dalamnya. Dia ditarik ke tempat ini, dan dipaksa untuk menghentikan pertarungan selama sembilan hari, agar nyawanya tidak habis. Namun, Susimo masih memiliki banyak raguan di benaknya. Seolah-olah dia bisa melihat apa yang dia pikirkan, Kaisar Wu Jian terus menjelaskan, ini adalah dunia mimpi yang diciptakan oleh Kaisar Jahat berdasarkan ordo seperti mimpi, independen dari tiga alam dan bukan reinkarnasi. Di dunia mimpi ini, semua makhluk adalah sama, tidak ada penderitaan, tidak ada perkelahian dan perkelahian, dalam keadaan jiwa, hidup tidak ada habisnya, mencapai bentuk keabadian lain. Susimo tercengang, dan hatinya terkejut. Untuk menciptakan mimpi, terlepas dari tiga alam, tanpa reinkarnasi, sudah cukup untuk mengejutkan dunia. Dan dalam mimpi ini, itu adalah keabadian alternatif. Kaisar Besar Wu Jian berkata, Kaisar Jahat percaya bahwa kebaikan dibalas dengan kebaikan, dan kejahatan dibalas dengan kejahatan, tetapi hal-hal di dunia sering menjadi bumerang. Dia menggunakan caranya sendiri untuk menyelesaikan siklus kebaikan dan kejahatan. Penjahat akan diseret ke alam binatang olehnya. Dan orang-orang baik yang dia temui, setelah mereka jatuh, jiwa mereka akan diekstradisi ke sini olehnya, menjauh dari pertempuran dan pertempuran, dan tidak harus menderita enam reinkarnasi. Su Zimo sedang kesurupan. Kenangan seumur hidup dalam mimpi seekor burung pegar putih, potongan-potongan asli yang terputus-putus, semuanya membanjiri pikiran saya saat ini, dan secara bertahap menjadi jelas. Dia mengingat semua pengalamannya dengan gadis kecil kurus-kurus itu. Saudara Su, saya percaya bahwa di dunia ini, orang baik akan diberi hadiah. Gadis kecil itu berkata dengan percaya diri, matanya jernih. Mungkin. Saudara Su, apakah menurut Anda ada tempat di mana orang-orang berani, baik hati, jujur, dan cantik, semua orang sama, tidak ada penindasan, dan tidak ada penderitaan. Gadis kecil itu tersenyum polos dan polos. Bagaimana bisa? Su Zimo tersenyum tak berdaya, dan dengan lembut mengusap dahi gadis kecil itu. Jika tidak, saya akan membangun dunia seperti itu di masa depan, sehingga orang-orang baik dapat menghindari penderitaan. Gadis kecil itu berkata dengan serius. Suara Kaisar Wujian datang lagi, mengganggu ingatan Su Zimo. Orang-orang yang tinggal di sini, selain beberapa jiwa yang diekstradisi oleh Kaisar Jahat, ada juga banyak biksu yang tewas dalam pertempuran memotong langit. Jantung Su Zimo sepertinya dihantam keras oleh sesuatu secara tiba-tiba. Kaisar Jahat tidak pernah berubah. Dia bertahan, kebaikan dan kejahatan dihargai. Kegigihan semacam ini bahkan tampak agak naif, dan tidak sesuai dengan dunia ini. Biksu kuat yang berpartisipasi dalam pertempuran menebas langit, setelah kematian pertempuran, jiwa mereka seharusnya dimasukkan ke dalam penjara bawah tanah Yin Chao dan menanggung penderitaan reinkarnasi. Kaisar Jahat tidak ingin orang-orang kuat ini menderita penderitaan seperti ini, jadi dia mengekstradisi mereka ke Rumengling. Bahkan jika orang-orang ini tidak dapat naik ke dunia besar, Kaisar Jahat akan membantu mereka mencapai keabadian. Perlawanan pantang menyerah dan pembangkit tenaga listrik yang gigi ini layak mendapatkan pengembalian seperti ini. Suzimo tiba-tiba teringat bahwa selama pertempuran dunia, Rumengling secara bertahap menjadi demam di lengannya. Pada saat itu, pertempuran itu sengit, dan dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Sekarang dia memikirkannya, itu seharusnya seperti ekstradisi Mengling terhadap jiwa kultifator yang telah jatuh dalam pertempuran surga. Biksu itu meninggal, dan jiwanya melarikan diri ke dinasti Yin Chao. Yin Chao difu berada di bawah kendali Fengdu. Langkah kaisar jahat mungkin memiliki makna mendalam lainnya. Eternal Secret King Chapter 3229 Fight Heavenly Court Again Tinta Su tiba-tiba teringat satu hal, menimbulkan pertanyaan, di masa lalu, saya berlatih seni bela diri, menjadi benar di seluruh waktu, telah menarik ke sepuluh berat tragedi, maka pada saat itu, telah ada delapan guntur hantu muncul, tepatnya di depan grid delapan kuno. Berangkat besar mengatakan, selama bertahun-tahun, meskipun kita hidup dalam mimpi agar, tetapi juga telah peduli tentang ribuan dunia. Anda menciptakan seni bela diri, sihir dan kuasa ilahi diikat, beberapa dari mereka yang ingin menguji sesuatu, mereka nyata hantu petir, pertempuran kecerdasan dengan Anda. Biksu tua, Anda tidak memberi kita mengklaim kredit. Tiba-tiba ia mulai berjuang perang besar, melambaikan tangan dan berkata, kami bermain agresif pada saat itu adalah hati, Anda ingin mencoba seni bela diri ini, apa uji beda, bawah, atau kedua. Sampai titik ini, Tinta Su datang untuk memahami mengapa ia tidak pernah berpengalaman ke sepuluh perampokan. Selain itu, setelah besar atau delapan penampilan kuno. Delapan digunakan untuk membuat sebuah era yang mengguncang karya kuno dan modern yang kuat, harus memiliki hati penuh semangat, akan muncul dicoba. Tentu saja, ada alasan, mungkin delapan besar tidak mengatakan begitu. Su delapan besar sedikit membungkuk ke arah tinta, Chen Seng. Hari melintasi perampokan, delapan transmisi metode pendahulunya muncul bersyukur berikutnya. Mungkin tes, daya saing mungkin memiliki. Tapi yang lebih penting, mungkin, sedang berhotbah hukum hibah. Metode supraktek saluran tinta, banyak yang berasal dari delapan besar. Jika tidak ada hari delapan besar muncul, dengan pertempuran perang dunia duanya kecerdasan, dia bisa menjadi tabu kode rahasia beberapa untuk sepenuhnya memahami. Beberapa kaisar lain mendengar ini, semua mata berkelebat sedikit lega. Su merasa tinta samar, sembilan langit dan jiu besar-besar menatapnya, dan beberapa besar kuno lainnya sedikit berbeda. Bahwa hal itu terlihat sedikit aneh, tak terlukiskan. Setelah tinta Su tiba-tiba menemukan bahwa pelepasan perang melawan sembilan hari dari elemen hidupnya meskipun konsumsi sangat besar. Tapi saat ini, sehingga setelah bangun dalam mimpi, cedera tubuh sudah sembuh. Tidak baik. Su tinta hati tenggelam. Semakin lama ia tinggal di Like a Dream, ribuan dunia menderita dalam bencana akan. Kuliah berdaulat pasti tidak dengan generasi anak rahmat. Dia ingin memerintah di ribuan dunia, adalah terikat Li Wei, pembantaian. Su tinta dalam ribuan perang konsumsi dunia sangat, dipukul, dan sekarang luka sudah sembuh, mungkin sudah beberapa hari. Hari-hari ini, ribuan dunia saya takut bahwa sungai darah, tulang di mana-mana. Dalam ribuan dunia, tidak ada yang bisa menahan caesar nyata. Sektor liar, surga, lingkaran pedang, lingkaran. Ape darah sudah takut kehancuran. Tinta Su tampaknya melihat pikiran mereka, mulus besar King Yin mendengar nyanyian, dan mengatakan, sedikit teman tidak khawatir, Anda merasa beberapa hari terakhir, namun pada kenyataannya hanya nan keimeng, tidak lama lalu, ribuan dunia masih di depan Anda dalam situasi. Tinta Su diam-diam mengangguk. Agaknya ini adalah kehadiran khusus dari Kaisar Jahat dan Jalan Aklaik Adrim, akan muncul perasaan misterius saat ini kebingungan. Tuan-tuan pendahulu, dalam ribuan krisis dunia belum diangkat, menurunkan tek cuti ini. Su tinta tangan untuk mengucapkan selamat tinggal, dan mengatakan, jika perang ini untuk menang, datang bersama-sama dengan Anda pendahulu, segelas anggur dan tertawa. Dia adalah seribu besar, Anda tidak cocok untuk dia. Great Star mengatakan ringan. Besar Darkness juga mengatakan, Anda baru saja memasuki wilayah timur, hanya prestasi kecil di dunia, dan partainya di dunia, harus beresonansi dengan ribuan dunia, bagaimana Anda bersaing dengan dia. Anda pergi keluar, Anda mati. Luo hari besar lebih langsung, nada muram. Su tinta diam. Dia juga tahu bahwa besar mengatakan beberapa yang bagus. Bahkan jika dia telah kembali ke performa terbaiknya, luka sudah sembuh, Chol Legeov berdaulat masih menyenangkan. Tapi dia tidak punya pilihan lain. Dannya teman terbaik di luar dari keluarga dan teman-teman, banyak teman-teman lama, keluarga makhluk hidup, ia tidak bisa berdiri dan tetap keluar. King Lian Mami meskipun tidak berlatih seni bela diri, tapi pikirannya dari Tao, masih bersinar seperti matahari, jantung budo menurut negara dikalahkan. Memberontak, keras hati, fearless, gigih. Kadang-kadang, mengetahui Dai, tapi juga jangan ragu-ragu. Delapan kaisar kuno tahun, itu tidak begitu. Mengetahui hari pemotongan perang, hampir mustahil untuk menang, tapi ribuan masih dipimpin kuat, memotong pengawal rot, kampanye sembilan hari. Tintasu tersenyum dan berkata, usaha terbaik, Dai vertikal tanpa penyesalan. Bagus. Pertempuran perang besar berteriak. Besar melihat beberapa mata Tintasu lainnya, tetapi juga penuh pujian. Sedikit teman-teman, kami akan membantu Anda menemukan satu. Pertempuran perang besar melambaikan tangannya di belakangnya, berjuang era perang terhitung tak terhitung jumlahnya di musim gugur yang kuat, padat, tak terhitung jumlahnya. Meskipun negara adalah jiwa, tetapi tinggi lebih militan, yang dipimpin oleh orang itu melambaikan bendera pertempuran berkibar di angin kata, huruf perang pertempuran. Kemudian, di belakang sembilan surga, kekuatan perkasa agung Pentium, bendera perang, sembilan hari, berkibar di angin. Jiw, spanduk muncul, banyak keluarga raksasa terbang di langit. Bendera perang, luo hari, cahaya, spanduk, gelap, bendera perang, bintang spanduk, mulus serangkaian spanduk disambut, telah jatuh di hari pertempuran pemotongan di sejumlah kuat, terus menerus dari seluruh berpacu dengan, berkumpul di guntur pembunuh perang. Pada musim gugur setiap era cutting hari prajurit, bahkan lebih besar dari ratusan juta. Beberapa jalan menuju tentara berkumpul di sini, bendera berkibar, menutupi matahari. Adegan ini sangat mengejutkan. Ini kuat, meskipun tidak tubuh, bukan jiwa, hanya jiwa, namun masih tidak pernah kembali turun, mata tegas. Tidak ada darah, masih berdarah. Senior, kalian. Mata Suzimo kemerahan, ekspresinya bergerak. Dia tahu bahwa delapan kaisar kuno dan biksu pemecah surga ini dapat mempertahankan kehidupan abadi dalam bentuk jiwa di ordo seperti mimpi. Tetapi begitu Anda meninggalkan Rumengling dan memasuki dunia seribu tengah, ikuti dia untuk menaklukkan pengadilan surga, Anda pasti akan dihukum oleh aturan surga, dan hidup Anda akan segera habis. Perpindahan delapan kaisar kuno dan para pembudidaya ini berarti bahwa mereka menyerahkan kehidupan abadi dan memiliki hati yang fana. Su, Zimo, dan kita. Suara centil lain datang. Aku melihat bendera pertempuran lain mengangkat, dan kata, darah butterfly, ditulis di atasnya. Su, Zimo terkejut. Saya melihat seorang wanita cantik dan tanpa cacat berdiri di bawah panji perang itu, yang adalah kaisar iblis ekor sembilan yang telah jatuh dua ribu tahun yang lalu. Di belakangnya, ada juga banyak ras iblis di Great Wilderness yang telah jatuh saat itu, termasuk Dewa Demon Emperor dan lainnya. Di kerumunan, Su, Zimo juga melihat kerumunan sosok yang dikenalnya. Ada keratua yang melepaskan pertarungan selama sembilan hari, dan ada seorang lelaki tua gemuk dan kurus di dunia pedang yang membakar nyawanya. Mereka semua berdiri di tengah kerumunan, menganggup dan tersenyum pada Su, Zimo. Zim. Pada saat ini, suara familiar lainnya terdengar. Saya melihat seorang pria dengan tampang heroik, membawa tiang dan bendera pertempuran, menerobos kerumunan, dan datang dengan langkah dan bintang jatuh. Kaisar yang telah jatuh tahun itu. Dan di bendera pertempuran itu, dua karakter, Huang Wu, tertulis. Saudara Lin, Anda. Suara Su, Zimo tercekat, pandangannya berangsur-angsur kabur. Lin Zhan tertawa dan berkata, saya tidak bisa memasuki pengadilan surgawi dengan Anda saat itu, dan saya memiliki beberapa penyesalan dalam pertempuran berdampingan. Kali ini saya akhirnya bisa menebus penyesalan tahun ini. Su, Zimo air mata-matanya. Komandan Lin memberikan bendera perangnya makanan berat, dan berkata dengan keras, Zimo, pergi, aku akan membawa bendera untukmu hari ini. Kamu dan saudaraku, sekali lagi, lawanlah istana surgawi. Eternal Secret King Chapter 3230, Di atas sembilan langit. Tuan Akademi dengan bangga berdiri di atas awan, di bawah kilau alam semesta dan segel alam semesta, tidak dapat dilihat, benar-benar seperti dewa yang menguasai dunia. Temui Kaisar Surga. Banyak makhluk di dunia penyihir adalah yang pertama bereaksi, dan membungkuk dalam petak besar, tampak hormat. Banyak orang Wu menatap mata Master Akademi, dengan penyembahan tanpa akhir. Bagaimanapun, Master Tertinggi Akademi memiliki setengah darah klan penyihir yang mengalir di tubuhnya, mencapai Kaisar Surga dan menciptakan era baru, dan mereka juga merasa ringan di wajah mereka. Tidak sulit membayangkan bahwa mulai sekarang, klan Wu akan makmur. Setelah kelompok penyihir ini, para biarawan dari dunia darah, dunia makam, dunia mati, dunia racun, Del juga membungkuk untuk memberi hormat dan berteriak kepada Kaisar. Master Akademi memiliki senyum tipis di wajahnya, sangat menikmati momen itu. Mereka yang dulunya terkenal dan berkuasa, yang pernah memandang rendah dirinya, telah diinjak olehnya. Tapi ini tidak cukup. Sebagai Kaisar Surga, dia belum menerima cukup rasa hormat. Tuan Akademi itu merendahkan, melihat sekeliling, tatapan dinginnya menyapu 3.000 alam. Hanya dengan pandangan sekilas, semua makhluk dari semua ras merasakan tekanan besar yang tak terbayangkan, seolah-olah momen berikutnya akan segera terjadi, hampir mencekik. Dengan kekuatan Kaisar, ingin menghancurkan antarmuka dan membunuh ratusan juta makhluk hidup hanyalah masalah membalik tangan. Orang-orang seperti lelaki tua mahkota besi, Kaisar Abadi Linglong, Del. Semuanya rentan terhadap Kaisar Agung. Kamu tidak bisa menunggu, apa yang kamu masih bersikeras? Tuan Akademi bertanya dengan ringan. Ingin kami memujamu, apakah kamu juga layak? Feng Cantian mencibir dan meludah. Pria tua bermahkota besi itu berkata dengan sungguh-sungguh, Kaisar Kuno Tua, untuk mematakan belenggu makhluk hidup, bahkan jika dia mengorbankan dirinya sendiri, dia akan melawan langit, tetapi kamu akan memperbudak semua ras. Kamu tidak layak untuk itu. Gelar, Kaisar Agung. Ya, aku tidak akan pernah menyerah. Tiga ribu dunia kita bersatu, dan setelah berjuang dalam hidup kita, kita akan melawanmu sampai akhir. Tidak hanya banyak orang kuat di alam sunyi surgawi, alam pedang, dan alam keradarah, ada juga banyak orang kuat di antarmuka lain yang berdiri dan berteriak keras. Jika itu terjadi dua ribu tahun yang lalu, tidak akan pernah ada begitu banyak antarmuka yang berani berdiri melawan pengadilan surgawi. Hanya karena Kaisar Agung Huangu menaburkan api seni bela diri di tiga ribu alam selama dua ribu tahun, makhluk hidup dari semua ras secara bertahap terbangun dan berani melawan. Tuan Akademi tersenyum, tidak peduli. Baginya, waktu Huangu dalam mendakwahkan Zhong Qian, bagaimanapun juga, terlalu singkat. Hanya dalam dua ribu tahun, dampaknya terbatas. Dia menggunakan cara guntur, bekerja sama dengan kutukan jijik, dan membantai dengan darah, itu cukup untuk menekan perlawanan dari tiga ribu alam. Kaisar Abadi Linglong berkata dengan dingin, meskipun Anda membuktikan Kaisar Agung Dunia, Anda belum memenangkan hati orang-orang, apalagi rasa hormat dari orang-orang dari ribuan orang di dunia. He he. Master Akademi terkekeh dan bertanya, jadi apa? Bahkan jika sepuluh ribu ras dari tiga ribu dunia bersatu, tidak ada ancaman bagiku. Penguasa Alam Naga berkata dengan suara yang dalam, jika kamu membunuh semua tiga ribu alam dan puluhan ribu orang, kamu hanya akan dibiarkan sendiri. Apa gunanya Kaisar Surgawimu? Tidak perlu. Master Akademi menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, mengangkat tangannya dan menunjuk ke langit berbintang, dan berkata, saat ini, sebagian besar dari tiga ribu alam berani melawan saya, dan sisanya menonton. Jika saya membalik dan menghancurkan sepuluh antarmuka, tebak berapa banyak antarmuka yang akan berani terus menjadi musuh saya. Wajah lelaki tua berpakaian besi dan yang lainnya sedikit berubah. Master Akademi tidak menunggu semua orang merespons, dan terus bertanya, jika saya menghancurkan seratus antarmuka dan dua ratus antarmuka, berapa banyak orang yang masih berani melawan surga. Linglong, Siandi, dan yang lainnya terdiam. Mereka juga tahu di dalam hati mereka bahwa dengan cara Master Akademi, tidak perlu membunuh semua orang yang melawannya. Dia hanya membutuhkan bagian dari penindasan berdarah, itu cukup untuk mengejutkan makhluk lainnya. Master Akademi melanjutkan, setelah hari ini, saya akan menghapus semua catatan pertempuran surga, menghapus catatan kaisar kuno, belum lagi, tidak membicarakannya, seiring berjalannya waktu, berapa banyak orang akan mengingatnya. Mulai hari ini dan seterusnya, saya adalah kaisar surga, dan keberuntungan semua ras ada di dalam pikiran saya. Kehendaku adalah kehendak Tuhan. Jika kamu melawan kehendak Tuhan, kamu akan dihukum oleh Tuhan. Bahkan jika Huang Wu menabur api seni bela diri, di era surga, aku akan membuat mereka semua padam. Master Akademi berdiri dengan tangan di tangannya, tak terbendung, nada suaranya keras, dan ada cahaya kegembiraan di matanya. Dan semua makhluk hidup dari tiga ribu alam merasakan keputusasaan yang mendalam ketika mereka mendengar ini. Di bawah kegelapan, ingatan itu, roh seni bela diri itu, seperti api kecil yang menghalau kegelapan. Pada saat ini, api ini akan dihancurkan. Pada saat itu, itu adalah malam yang paling gelap. Lin Suanji sudah lama bersembunyi di warisan Kaisar Agung Jiwiu, memadatkan napasnya, wajahnya tenggelam seperti air, dan dia berjuang untuk menulis buku di tangannya untuk merekam momen ini. Di dalam hatinya, dia masih ingat misi istana Suanji. Dawah, catat sejarah, lanjutkan jasanya, dan wariskan peradaban. Sama seperti di Benuatian Huang, legenda zaman kuno dan zaman kuno beredar. Jika kegelapan turun, setidaknya di sini, masih akan ada semacam api beradab. Mungkin suatu hari nanti, secercah cahaya bisa mekar di malam abadi ini. Apakah seseorang akan datang untuk menyelamatkan kita? Di sudut antarmuka, anak yang bersembunyi di pelukan ibunya menggigil dan bertanya dengan lemah. Mata wanita itu suram dan dia diam. Kaisar Huangu dan Kaisar Kupu-kupu darah telah jatuh, dan tidak ada yang akan datang lagi. Mulai sekarang, kita tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk terbang ke dunia. Apakah kamu ingin terus bertarung? Kami terus melawan surga, hanya ada satu akhir, dan kami masih tidak dapat mengubah apapun. Iya, kita tidak hanya akan mati, keturunan kita juga akan menjadi pelayan Kaisar. Jika kita memilih untuk menyerah, setidaknya kita bisa menyelamatkan hidup kita. Di antara 3.000 alam, beberapa orang sudah mulai goyah, tampak bingung. Beberapa ahli antarmuka secara bertahap menundukkan kepala mereka, bersiap untuk sujud dan menyerah. Semua orang tahu bahwa jika kamu berdiri saat ini, kamu akan ditindas dengan kejam oleh Master Akademi. Di bawah paksaan Kaisar, berapa banyak orang yang berani bertarung langsung dengannya. Bahkan banyak pembangkit tenaga listrik di alam sunyi surgawi, alam pedang, dan alam keradara berada di bawah tekanan yang tak terbayangkan. Pada saat ini, seorang wanita berdiri, sosoknya terus naik, menghadapi Master Akademi, memegang pedang panjang. Ibu, Lin Lei dan Lin Luo berseru. Kaisar Abadi Linglong Sisanya yang kuat juga terkejut. Kaisar Abadi Linglong memandang Tuan Akademi dengan ekspresi tegas, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, suamiku meninggal dalam pertempuran untuk menghancurkan sembilan surga. Jika kamu ingin membangun kembali surga, kamu harus bertanya tentang jiwanya yang mati dan jiwanya. Pedang di tanganku. Saat Lin Zhan meninggal, hati Kaisar Abadi Linglong mati. Dia sudah lama ingin mengikuti Lin Zhan. Kematian lebih seperti melegakan baginya. Ibu, kami bersamamu. Lin Lei dan Lin Luo juga naik ke udara dan terbang menuju Kaisar Abadi Linglong. Dan kita. Orang tua dengan mahkota besi, serta banyak kaisar dan pembangkit tenaga listrik di antar muka lain, tujuh jenderal setan cinta, eidolons, macan, dan lainnya tidak ragu, berteriak, dan berdiri satu demi satu. Jika kamu mati, kamu mati, siapa yang bisa bertahan? Jika kamu diperbudak dan dipenjara, dan diperlakukan sebagai binatang, bahkan jika kamu hidup untuk waktu yang lama, apa gunanya? Sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang ke langit, berdiri di belakang Kaisar Abadi Linglong. Linglong, dan aku. Di tengah suara keras, ada suara yang dalam, yang hampir sulit untuk diperhatikan. Tetapi Kaisar Abadi Linglong tiba-tiba mengguncang seluruh tubuhnya, dan matanya merah dalam sekejap. Apakah itu ilusi? Kaisar Abadi Linglong tersenyum sedih. Sebelum mati, bahkan ilusi saja sudah cukup. Meskipun dia berpikir begitu, Kaisar Abadi Linglong menoleh dan mengikuti prestise. Saat berikutnya, dia tertegun di tempat, air mata meledak. selamat menemukan. Terima kasih. Terima kasih.